Di bagian sebelumnya, bentrok antara Ratu Suleman Lebah dan Bangsa Kerbau berlangsung tidak kondusif. Dengan drama internal yang terjadi antara Sang Raja Kerbau dengan Perdana Menteri Duo Ji yang secara mengejutkan mengkhianatinya. Namun semua itu telah terlewati, dan klan Kerbau lah yang menjadi pemenang atas pertempuran tersebut berkat bantuan dari Biksu Tong dan murid-muridnya. Sayangnya ini semua masih belum berakhir, karena masalah lain yang dianggap jauh lebih buruk muncul, yaitu berubahnya Sang Raja Kerbau menjadi roh jahat akibat tekanan yang terjadi selama pertarungan berlangsung. Ditunjukkan konflik di dalam dirinya yang memperlihatkan jiwa Sang Adik Kerbau seakan-akan ditelan oleh kekuatan kegelapan yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa pemicu dari meledaknya kekuatan roh jahat pasti adalah luka di langan Raja Kerbau hasil pertarungannya dulu dengan Ratu Suleman Lebah. Selama ini ia memang mengamati luka tersebut yang semakin memancarkan aura yang mengerikan. Hal ini diperburuk dengan meluasnya aura kegelapan tersebut yang mempengaruhi para Suleman Kerbau lain di sekitarnya, mengakibatkan mereka juga jatuh dalam kebencian. Kemudian Biksu Tong menjelaskan rencananya untuk menghentikan Raja Kerbau dengan menyadarkan jiwanya sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi Suleman jahat. Lantas ia segera memerintahkan Pat Ked dan Wuching untuk mengatasi para pasukan Kerbau yang terdampak. Sementara ia sendiri akan merapalkan mantra penyucian kegelapan demi menyadarkan Sang Raja Kerbau. Dalam sekejap, Biksu Tong pun langsung memulai ritualnya dengan menciptakan penghalang cahaya suci di sekitar Suleman Kerbau untuk menekan kekuatannya. Mulailah ia membaca bait demi bait mantra-nya. Di saat yang bersamaan, kita disajikan kilasan balik Suleman Kerbau yang memperlihatkan adik Kerbau kecil sedang menangis. Meratapi nasibnya yang selalu sendirian dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Hal ini karena ia terlahir memiliki kekuatan dahsyat yang tidak bisa ia kendalikan, mengubahnya menjadi monster sehingga selalu menghancurkan apapun di sekitarnya. Kemudian ia didatangi oleh jiwa Raja Kerbau yang mencoba menenangkannya. Jiwa itu mengatakan agar jangan takut karena itu bukanlah kekuatan yang mengerikan, hanya saja ia belum bisa mengendalikannya. Saat itu juga, mereka pun bersatu untuk berbagi kebahagiaan bersama sampai adik Kerbau bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya. Sementara itu, Biksu Tong masih berupaya keras untuk mengembalikan kesadaran dari Sang Raja Kerbau. Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah teman yang akan menolongnya dan menyarankan agar jangan mau kekuatan kegelapan tersebut menguasai dirinya. Namun sayangnya penghalang yang dibuat Biksu Tong tak cukup kuat untuk menahan amukan dari Sang Raja Kerbau yang semakin menggila. Dengan mudah, ia pun dapat menjebol pertahanan tersebut dan langsung berniat menyerang Biksu Tong. Sadar bahwa mantra penyucian jiwanya tak lagi bisa menyadarkan jiwa seluman Kerbau, Biksu Tong pun tak ada pilihan lain selain menggunakan jalan kekerasan meskipun terlihat kejam. Namun nampaknya Biksu Tong pun juga bukan tandingan karena kekuatan Raja Kerbau yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia pun terus mendesak Biksu Tong sembari meneriakan keinginannya untuk memakan daging segar. Biksu Tong yang sudah terpojok melihat titik kelemahan seluman Kerbau tersebut, ia pun segera melancarkan serangan terkuatnya. Sayangnya serangan itu juga masih tak memberikan serangan yang berarti. Ia pun semakin cemas melihat kondisi seluman Kerbau yang semakin buruk. Mengingat jika ia berubah sepenuhnya maka akan menjadi bencana bagi bangsa Kerbau. Di tengah kepanikannya, Bailang yang telah kembali segera membantu gurunya dengan melilit seluman Kerbau menggunakan kekuatan naga apinya. Tak menyanyiakan kesempatan ini, Biksu Tong pun segera melepaskan serangannya sekali lagi. Singkatnya, bala bantuan pun kembali datang. Kali ini, Aosye dengan kekuatan barunya membantu Bailang untuk menahan amukan dari Sang Raja Kerbau. Sementara Biksu Tong yang kembali bangkit segera mengumpulkan sisa kekuatannya demi menyadarkan Sang Raja Kerbau. Diperlihatkan jauh di dalam diri seluman Kerbau, terdapat jiwa adik Kerbau yang hampir ditelan oleh aura kegelapan. Ia kemudian meminta maaf kepada Biksu Tong dan yang lainnya karena sudah tidak bisa kembali lagi. Karena selama ini ia berpikir bahwa Sun Wukonglah orang yang selalu ia tunggu-tunggu. Namun setelah mengetahui kematiannya, kini harapan tersebut telah sirna dan tak ada lagi gunanya ia tetap hidup. Ia telah putus asa dan merasa hidupnya sangat hampa karena selama ini hanya menyakiti orang-orang di sekitarnya. Sementara itu di luar, Wuching dan Patke benar-benar sudah kelelahan menghadapi para seluman Kerbau yang seakan tak ada habisnya. Begitu pula Aose dan Bailang yang juga sudah mencapai batasnya karena kekuatan Raja Kerbau yang semakin menggila. Sampai akhirnya Biksu Tong pun mengatakan kepada Raja Kerbau kalau sebelumnya ia telah berbohong mengenai kematian Sun Wukong. Wukong sebenarnya masih hidup dan sengaja bersembunyi dari klan Kerbau. Singkat cerita setelah mendengar hal itu, jiwa adik Kerbau pun memberontak karena ia masih ingin hidup untuk memastikan ucapan tersebut. Sekuat tenaga, ia pun melawan aura kegelapan yang berusaha menariknya. Sedangkan Biksu Tong yang sudah kehabisan tenaga terlempar yang membuatnya berpikir apa semua ini sudah berakhir dan mustahil menghentikan Sang Raja Kerbau. Namun kali ini kita dibuat benar-benar terkejut dengan kemunculan Sun Wukong yang mencoba meraih tangan jiwa adik Kerbau. Dan singkat cerita, ia dapat meraih tangan Sun Wukong. Dengan kekuatan harapan tersebut, kini ia pun berhasil melawan kekuatan gelap yang mencoba menguasai dirinya dan kembali bangkit menjadi adik Kerbau. Perlahan, para pasukan Kerbau yang sebelumnya terdampak aura jahat berangsur-angsur juga kembali tersadar. Meskipun semuanya terlihat bingung karena Sang Raja Kerbau yang berubah wujud menjadi adiknya. Dari sini pun terungkap bahwa sebenarnya Raja Kerbau dan adik Kerbau selama ini adalah satu orang yang sama. Sedari awal, jiwa Raja Kerbau telah merasuki tubuh adik Kerbau yang selalu kesepian. Setelah itu, Biksu Tong mengajak semuanya untuk kembali. Karena kali ini pertempuran benar-benar sudah berakhir menjadi kemenangan dari klan Kerbau. Sin kemudian beralih memperlihatkan Shou Yi yang nampak kebingungan karena dirinya yang harusnya berada di sarang lebah tiba-tiba terbangun di sebuah kamar. Bailang yang datang menanyakan kabarnya dan menjelaskan kalau klan Kerbau sudah memenangkan perang dengan mengalahkan ratus luman lebah sehingga kini tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Sementara itu, Biksu Tong pergi menemui adik Kerbau untuk memberikannya obat demi menyembuhkan luka-lukanya. Namun si adik Kerbau malah mendesak Biksu Tong dengan menanyakan apakah ucapannya mengenai Sun Wukong yang masih hidup adalah benar. Biksu Tong lalu mengatakan kalau Sun Wukong memang masih hidup. Ia lantas menyuruh adik Kerbau untuk menemuinya nanti malam di gerbang barat. Singkat cerita, malamnya adik Kerbau langsung bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Dan benar saja terlihat di bawah sebuah pohon Wukong berdiri tengah menunggunya. Adik Kerbau lalu mengungkapkan kerinduannya. Lalu juga mempertanyakan mengapa waktu itu Wukong langsung pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Wukong beralasan bahwa dulu ia harus segera menuntaskan misinya untuk mengambil kitab suci. Sekarang pun masih sama karena ia sedang mengemban tugas untuk mengembalikan kitab suci ke tempat asalnya. Ia lalu menjelaskan bahwa semua kekacauan yang terjadi, kekuatan jahat yang meraja lela, termasuk apa yang telah menimpa klan Kerbau adalah dampak dari api suci. Beda tersebut haruslah segera dikembalikan agar dunia kembali damai seperti semula. Akan tetapi adik Kerbau merasa kalau penantiannya selama 16 tahun ini sudah sangat lama. Ia pun meminta agar dirinya diajak saja dalam perjalanan tersebut. Tentu Wukong menolak permintaannya dengan alasan bangsa Kerbau kini sangat membutuhkan sosok pemimpin untuk membangun kembali semua pasca rentetan bencana yang telah terjadi. Ia lantas menyuruh adik Kerbau untuk sabar menunggunya dan berjanji setelah tugas selesai ia akan datang menemuinya. Dan ternyata setelah adik Kerbau pergi, terungkap bahwa tadi itu bukan Wukong yang asli, melainkan Wucing yang menyamar atas perintah dari Biksu Tong. Meskipun terlihat kejam karena telah menipunya, hal ini perlu dilakukan agar adik Kerbau tetap memiliki harapan yang menjadi alasan ia harus menjalani kehidupannya. Kita pun sekali lagi dibawa flashback ke 16 tahun yang lalu saat kelompok Biksu Tong pertama kali singgah di tempat klan Kerbau. Diperlihatkan Wukong setelah terbangun dari tidur siangnya, kebingungan menyaksikan para seluman Kerbau yang membawa banyak kotak hadiah. Ternyata semua kotak itu adalah hadiah pernikahan yang sengaja disiapkan untuk adik Kerbau yang akan menikah dengannya. Mengetahui hal itu membuatnya sangat panik. Ia pun segera mengajak semua rekannya supaya bergegas meninggalkan klan Kerbau secepatnya. Hal inilah yang membuat Biksu Tong sebenarnya sangat takut jika harus bertemu kembali dengan adik Kerbau. Jadi sebelum adik Kerbau tahu kebenarannya, pagi-pagi sekali mereka pun langsung bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Aosye yang baru kembali bergabung mendekati Bailang untuk menanyakan perihal api suci yang selalu ia simpan. Jangan lupa kalau Aosye ini memiliki rencana untuk merebut benda itu atas perintah naga yang telah menyandra putri naga Aoling. Namun di sini ia mencoba bermain halus dengan menghindari perkelahian yang sia-sia. Karena walaupun kekuatannya telah meningkat, ia masih kalah dari segi jumlah. Dan perlu juga diingat kalau Aosye sejauh ini juga belum mengetahui bahwa api suci yang selalu dibawa Bailang kini sudah berubah wujud menjadi Xio Yi. Sementara itu di Istana Langit terlihat Dewa Sangsin tengah berdiskusi dengan Erlang yang membahas mengenai Dewa Rulai yang gagal ditangkap dan Raja Langit Gerbang Timur yang berhianat. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara lonceng langit yang berbunyi sebanyak 12 kali. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk karena menjadi pertanda kelahiran dari seluman yang sangat kuat. Dan benar saja, kini sumbukong telah berhasil mendapatkan kehidupannya kembali. Bagian ini menjadi cerita terakhir di season ketiga. Cerita ini akan dilanjutkan di season keempat ya. Masih belum ada konfirmasi kapan season 4 akan dirilis. Mungkin akan cukup lama, mengingat butuh waktu hampir setengah tahun season 3 rilis setelah season sebelumnya ya. Terima kasih telah menonton!